Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Trian Sabri Mita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Selasa 5 Oktober 2021 Intro Baiklah pemirsa, kita langsung saja masuk ke berita yang pertama Sebanyak 112 alutsista dipamerkan di depan Istana Merdeka Jakarta untuk memperingati hari ulang tahun TNI ke-76 Ratusan alutsista berjejer sepanjang 500 meter tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Barat Gambir Jakarta Pusat Alutsista yang dipajang itu merupakan milik Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat Sejumlah aparat berseragam TNI pun menjaga pameran alutsista yang sengaja digelar untuk memperingati HUT TNI ke-76 itu Ada pun beberapa jenis alutsista yang ditampilkan yaitu 2 kendaraan taktis ringan Sherp Light Squad 35 unit kendaraan taktis ANWA dan juga 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle dan tentunya masih banyak lagi Selain menggelar pameran alutsista TNI juga akan melaksanakan demonstrasi udara di atas langit Jakarta yang melibatkan 18 pesawat tempur dan 8 helikopter milik TNI Sekali lagi kami ucapkan dirgahayu TNI ke-76 Selanjutnya pos kota punya informasi kriminal Aksi pencurian di toko sayur Madinah Depok terekam kamera CCTV Pasangan suami istri nekat mengajak anaknya merampas handphone jenis iPhone yang ditaruh di dashboard motor yang terparkir di depan toko tersebut Kronologi kejadian bermula saat pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura belanja di lokasi tersebut Dengan memanfaatkan situasi yang sedang sepi pelaku langsung merampas satu buah handphone jenis iPhone 7 milik pelanggan toko sayur yang diletakkan di dashboard motor Honda Beat hitam yang sedang terparkir Kemudian pemirsa putri korban pencurian yang juga merupakan salah satu pegawai toko sayur baru menyadari ponselnya hilang saat kembali ke sepeda motor untuk mengambil Betapa kagetnya korban mengetahui HP di dashboardnya sudah raib Sementara itu, Kandit Reskrim Polsek Cimanggis Ibtu Hendra mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan terkait kejadian yang sudah viral di media sosial itu Kami punya kelanjutan serial Bocah 3 tahun yang sudah 4 hari berada di samping jasad neneknya Kali ini pemirsa Bocah laki-laki itu menolak untuk dievakuasi dan tak hentinya menangis karena enggan dipisahkan dari jasad neneknya Rumah di jalan Gambir Anom 2 nomor 6 RT 6 RW 6 Pegang Saan 2 ke Lapa Gading Jakarta Utara Ramai oleh kerumunan warga setelah mengetahui penghuni rumah yakni Oli Jehosuna Tampi 64 tahun meninggal dunia sejak 4 hari yang lalu Sebelumnya rumah yang hanya dihuni Balita berinisial J dan Oli selalu tertutup rapat selama beberapa hari Kondisi tersebut pun sontak membuat warga curiga hingga berhasil mengungkap kematian Oli yang ternyata ditemani cucunya Saat dievakuasi warga Balita laki-laki itu terus menolak seolah tak mau jauh dari mayat neneknya yang sudah terbujur kaku di dalam kamar Setelah cukup lama membujuk akhirnya Bocah berusia 3 tahun itu pun luluh dan mau keluar rumah untuk dievakuasi Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Selasa 5 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya tidak seberminta mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton